Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Ada 2 informasi penting yang harus diketahui oleh semua KPM Baik KPM PKH maupun KPM BPNT Yang pertama soal kenali kode ini yang ada pada struk pencairan Jika KPM ada kode ini maka siap-siap bantuannya itu akan digraduasi ke depannya Nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham Namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini Nah di video kali ini saya akan berbagi informasi penting yang harus diketahui oleh semua KPM Baik KPM PKH maupun penerima BPNT Yang sudah cair ataupun yang belum cair bantuannya Baik langsung saja untuk yang pertama ini Bahwasannya pada saat ini untuk penyaluran bantuan sosial Itu sudah dikelola oleh Direktorat Jenderal ataupun Dirjen yang berbeda Baik dari pengolahan data maupun anggaran dananya Sehingga menentukan nasib KPM ke depannya Nah apabila para penerima manfaat baik PKH maupun BPNT ingin mengetahui Bahwasannya saat ini dikelola oleh Dirjen yang mana Para KPM itu bisa melihat Pada struk saat pencairan bantuan sosialnya Karena pada saat sekarang ini itu sudah ada kode Baik berupa angka maupun huruf Yang pasti berbeda kode tiap Dirjen yang mengelolaknya Nah untuk Dirjen Pemberdayaan Sosial Ini menangani para KPM PKH atau BPNT Usia 40 tahun ke bawah Di dalam lingkup keluarganya Sedangkan untuk Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Ini menangani KPM usia 40 tahun Hingga 60 tahun Dalam lingkup keluarganya Selanjutnya untuk Dirjen Rehabilitasi Sosial Ini menangani para penerima manfaat PKH atau BPNT Usia 60 tahun ke atas Serta lansia tunggal Dan penyandang disabilitas berat tunggal Nah sementara itu untuk kode dari bank pada struknya Yaitu adalah untuk bank BNI Memiliki kode 5106-5206-5306 Nah tadi untuk kode bank BNI Sedangkan bagi kalian yang memiliki kartu KKS Bank BTN Ini akan memiliki kode 0010-10-622 0010-20-622 0010-30-622 Nah selanjutnya untuk bank BRI dan bank mandiri Itu ada kode sebagai berikut Yaitu kode SBDYS SBRHS Nah jadi itulah kode yang ada pada struk Yang bisa diketahui oleh para penerima manfaat Bahwasannya KPM itu ikut dirjen yang mana Mulai sekarang itu bisa dicek Jadi apabila ikut dirjen pemberdayaan sosial Maka para KPM inilah yang nanti akan diberi program kewirausahaan Yang mungkin nanti berupa pendampingan atau penyuluhan Serta bimbingan Untuk menuju kemandirian Lewat usaha yang dirintisnya Dimana nantinya hal tersebut Juga sebagai langkah awal Menuju sasaran graduasi Nah soal kapan dimulainya Serta seperti apa konsep mekanismenya Ini ditunggu saja ke depannya nanti Sebab saat ini hal itu masih dalam konsep Untuk pematangan ataupun persiapan Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Dan silahkan di share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua